Bentuk Kwadrat Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk kwadrat. Bentuk Kwadrat adalah bentuk sederhana dari perkalian untuk angka yang sama. Contoh, 2 kwadrat itu merupakan bentuk sederhana atau penyederhanaan dari 2x2 yang hasilnya adalah 4. 3 kwadrat merupakan bentuk sederhana atau penyederhanaan dari 3x3 yang hasilnya adalah 9. 4 kwadrat merupakan bentuk sederhana atau penyederhanaan dari 4x4 yang hasilnya adalah 16 dan seterusnya. Agar dapat mengerjakan soal-soal dengan bentuk kwadrat ini, adik-adik sudah harus hafal perkalian. Untuk perkalian 1 minimal sampai perkalian 10 ya, adik-adik ya. Nanti apabila dalam soal kita menemukan perkalian yang lebih dari perkalian 10 atau bentuk kwadrat lebih dari 10, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan perhitungan perkalian tersusun ke bawah atau kakak biasa menyebutnya dengan menggunakan porogabit. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 14. 28 kwadrat sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Ya, adik-adik sudah paham ya kalau 28 kwadrat itu sama dengan 28x28. Sekarang langsung saja kita hitung dengan menggunakan perkalian bersusun ke bawah, 28x28 itu berapa? Pertama kita kalikan 8 di kanan bawah dengan 8 di kanan atas, 8x8 berapa adik-adik? Ya, 64 kita tuliskan 4-nya saja, 6-nya kita simpan, lalu kita kalikan 8 di kanan bawah dengan 2 di kiri atas, 8x2, ya 16, kemudian kita tambahkan 6, 16 ditambah 6, 22 betul. Lalu kita kalikan 2 di kiri bawah dengan 8 di kanan atas, 2x8, ya 16, kita tuliskan 6-nya saja, 1-nya kita simpan, lalu kita kalikan 2 di kiri bawah dengan 2 di kiri atas, 2x2, 4 ditambah 1. Jadi, 4 ditambah 1, 5, betul adik-adik. Langsung kita tambahkan, 4 kita turunkan, 2 ditambah 6, 8, 2 ditambah 5, ya 7. Jadi, hasil dari 28 x 28 itu adalah 784 tadi-adik ya. Jadi, 28 kuadrat itu merupakan bentuk sederhana dari 28 dikali 28. Dan hasilnya, yang sudah kita hitung adalah 784, ya adik-adik ya. Jadi, 28 kuadrat itu sama dengan 28 x 28. Dan hasilnya adalah 784, ya adik-adik, ya adik-adik, ya adik-adik, ya adik-adik, ya adik-adik. Terima kasih telah menonton!